Polisi temukan 21 senjata tajam dari kelompok remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kasap Reskrim Polres Metro Bekasi, Kota, Kompol Audi Joize Oroh mengatakan bahwa puluhan remaja tersebut diduga hendak tawuran sebelum tujuh di antara mereka ditemukan tewas tenggelam. Audi menyebut bahwa seluruh barang bukti itu akan menjawab penyebab kematian para korban dan apa yang dilakukan para korban sebelum ditemukan tewas. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Iljen Kariyoto mengatakan berdasarkan informasi yang didapat sementara terdapat pihak yang memberikan informasi kalau sebelum ditemukan tewas tujuh orang tersebut sempat mengaku berkumpul dengan rekan-rekan untuk merayakan ulang tahun pada Sabtu malam 21 September. Kecurigaan disampaikan Kariyoto timbul lantaran di lokasi yang diinformasikan sebagai tempat perayaan ulang tahun justru ditemukan sejumlah senjata tajam. Tidak hanya itu, Kariyoto menyampaikan sejumlah informasi lainnya juga didapat pihak yang selesai mendatangi TKP dengan didampingi Kapol Resmetro Bekasi Kota, Kombes, dan Nihamdani. Informasi lainnya sebelum kejadian pihak kepolisian sempat melakukan patroli keliling di sekitar lokasi kejadian pada Sabtu 21 September sekitar pukul 3 dini hari. Lalu pihak kepolisian melihat sejumlah remaja tengah berkumpul dan sempat dilakukan peneguran. Impas teguruan tersebut sejumlah remaja yang panik lalu melarikan diri dan menceburkan diri ke dalam sungai. Terima kasih telah menonton!